Terima kasih. Terima kasih. Oke, tentang apa nih? Kalau boleh tahu. Jadi ini sebenarnya film kedua yang kita produce, yang terutama judulnya Killers, dan kita bersyukur banget film itu masuk di Sundance Film Festival, dibeli sama Lionsgate di UK, dan juga Wellgo Entertainment di US. Nah, cuma kalau itu terlalu niche banget, dan itu benar-benar bunuh-bunuhan sih sebenarnya, si film Killers itu. Ya, dari judulnya. Yoi, dan kalau sekarang ini yang kita pengen lakukan adalah membuat sebuah film bertemakan keluarga, dan temanya sport juga. Ini gak jauh setelah gue bikin film Killers, dia muncul, dan kita bikin film biografi berdasarkan kehidupan Susi Susanti. Wow. The first Olympic winner for Indonesia, gold medal Olympic winner for Indonesia, dan kita pengen banget menceritakan tentang cerita hidupnya dia gitu. Itu ngambil kan dari sisi sport berarti ya, jatohnya? Sebenarnya lebih, wah kok bisa dibilang sports drama lah ya, ya sports drama. Tahun 92, semua mata di Indonesia tertuju sama pertandingan Susi Susanti. Ketika lu nanya saat ini kepada mungkin generasi gue, dan juga baby boomers, lu tanya sama mereka, lu ada dimana ketika Susi Susanti menangin Olimpiada? Rata-rata mereka masih ingat. Oh ya? Ya, mereka itu melekat sekali. Ketika gue ngasih liat preview-nya, ketika gue lagi ngasih liat trailer-nya, itu rata-rata mereka yang kayak, wah gila gue keinget banget. Gue lagi sama bokap gue, lagi nonton itu dan gue nangis melihatnya. Wow. Rata-rata, rata-rata gitu. Nah, jadi kenapa? Karena saat itu, lu dari suku manapun, lu dari agama manapun, lu dari golongan apapun, golongan politik apapun, lu cuma mendoakan satu, Susi Susanti bisa menang medali emas untuk Indonesia pertama kali. Wow. Oke, Olimpiada dari tahun 1952, dan di tahun 1992, itu baru pertama kali Indonesia berhasil menangin medali emas. Itu gara-gara Susi Susanti. Seorang wanita, dari Tasik Malaya, yang kayaknya minoritas, yang kayaknya dipandang kayak, ya cewek dari desa bisa apa sih? Sampai akhirnya dia jadi harapannya Indonesia untuk menangin medali emas. Yo, itu... Ya. Gue bisa ngomong sangat passion banget, dan setelah lu menonton, lu akan memahami maksud gue. Ya. Wah, gak sabar banget sih nontonnya. Harusnya Agustus berarti ya. Ya. Mudah-mudahan Agustus ya. Mudah-mudahan. Amin, amin. Kita doain semuanya. Semuanya lancar Agustus kita tanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.